Halo selamat datang para Antevelovers dimanapun kalian berada Tentunya jumpa kembali bersama saya yang akan selalu memberikan trailer sinetron terpaksa menikahi tuan muda untuk episode selanjutnya Edisi 22 Oktober 2021 Nah guys yang mana tentunya untuk episode kali ini kita semua akan disuguhkan dengan adegan-adegan yang tentunya semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan Seperti yang kita tahu pada episode sebelumnya yang mana saat itu Kinanti sedang mencari sebuah surat yang tengah dirinya buat untuk Abimana Kinanti pun tentunya sangat kewalahan karena dirinya tak kunjung menemukan surat tersebut Untuk episode selanjutnya terlihat disini yang mana Anita tengah menemui Kinanti dirinya pun mengatakan kepada Kinanti Bahwasannya Anita sangat sayang kepada Kinanti Anita pun mengatakan kepada Kinanti bahwasannya tentu saja Kinanti menganggap bahwa kakak ini orang yang sangat jahat Padahal kakak ingin melindungi kamu dari Abimana Nah guys tentu saja Kinanti pun sangat merasa pesal kepada Anita karena Anita tengah menyembunyikan surat yang tengah dirinya buat untuk Abimana Kinanti pun mengatakan kepada Anita bahwasannya Kinanti memang sangat baik bahkan ia juga tengah menculik dan juga membunuh Nah guys tentu saja Anita yang mendengar ucapan dari Kinanti tersebut dirinya pun sangat marah besar kepada Kinanti Hingga membuat Anita kelepasan untuk menampar Kinanti Tentu saja Kinanti yang saat itu tengah ditampar oleh Anita dirinya pun sangat terkejut Karena tega-teganya Anita menampar dirinya Yang tentunya Kinanti adalah istri dari adiknya Nah guys tentu saja Anita pun yang saat itu tengah kelepasan karena telah menampar Kinanti Ia pun sangat terkejut Bahkan Anita juga merasa sangat ketakutan jika nanti Kinanti mengatakan kepada Abi bahwa Anita tengah menampar dirinya Anita sangat takut jika Abiwana mengetahui Yang ditakutkan oleh Anita adalah Abiwana marah besar kepada dirinya hingga Abiwana mengusir dirinya dari rumah tersebut Nah guys kita juga diperlihatkan dimana di scene selanjutnya saat itu Abiwana merasa sangat aneh dengan sikap Kinanti yang belakangan ini Kinanti yang tentunya selalu bersikap dingin kepada Abiwana yang tentunya tidak seperti biasanya Abi pun sangat bertanya-tanya dengan sikap Kinanti tersebut Tentu saja Abi pun menanyakan langsung hal tersebut kepada Kinanti Di adegan lainnya juga kita semua diperlihatkan dengan adegan dimana saat itu David sedang sendiri Ia pun mengatakan bahwa dirinya sedang mencerna semuanya Ia sedang memikirkan apa yang sebenarnya terjadi pada diri Amanda Tibalah saat itu juga dimana David sedang bersama dengan Amanda David yang saat itu mencoba memberikan segelas teh hangat untuk Amanda yang tentunya itu akan membuat pikiran Amanda sedikit lebih tenang Tetapi di saat David sangat baik kepada Amanda Tentu saja Amanda pun sepertinya mengatakan sesuatu hal kepada David Yang tentu saja hal tersebut membuat David sangat marah kepada Amanda Nah guys tentu saja ada sesuatu hal yang membuat David sangat marah besar kepada Amanda Sampai-sampai dirinya pun mengatakan kepada Amanda bahwasannya David akan mengatakan semua itu kepada Abimana Tetapi kita semua tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh David kepada Abimana Nah guys tentu saja kalian semua penasaran dengan kisah selengkapnya Jangan lupa saksikan terus setiap hari hanya di Antevek Terima kasih telah menonton